Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channelnya Tri Bonted Kali ini saya akan sedikit berbagi lagi Yaitu cara Mengganti CPT Motor Matic Mau Honda Ataupun Yamaha Sama aja Yaitu kali ini Sedikit tutorial Atau berbagi pengalaman Dari saya Ini dia Bering ini Bering bak CPT Atau kelaharnya Akan kita cabut Dan akan kita ganti dengan yang baru Pertama Tetap seperti biasa Kita Buka dulu Atau cabut dulu Pengamannya Atau ring penguncinya Kemudian Kita siapkan Peralatannya Yaitu tracker Yaitu tracker Kalau bisa buat sendiri Boleh buat sendiri Tapi ini kita beli ya Beli yang harga murah aja Bukan yang mahal Jadi Yang penting bisa dipakai Dan kuat Untuk mencabut Bering atau Kelahar CPT Atau kelahar apa aja Banyak pilihannya Banyak pilihannya Seperti ini Kita paskan dulu Untuk Penahannya Untuk pipa penahannya Ini Nah ini pas Dalam paketnya Tracker ini ada Beberapa macam ya Jadi banyak Pilihannya Jadi kita tinggal sesuaikan aja Seperti ini Untuk Diameter lobangnya juga Lobang Beringnya Untuk kelaharnya Kita sesuaikan juga Mana yang pas Jika sudah pas Tinggal kita letakkan aja Kemudian kita Pasang Untuk trackernya Seperti ini Ini masuk Untuk lobangnya Sekitar Berapa ya 10 mili mungkin Untuk lobangnya Untuk diameter lobang Beringnya Oke Kita sudah selesai Kita rakit Kita pasang Seperti ini Kemudian Kita Masukkan lagi Oke Seperti ini Oke Oke Kelupaan Tuh pipanya Oke Seperti ini Kita rakit dulu Kita pasang lagi Oke Kita Kencangkan Sedikit Kalau terlalu banyak Yang langsung terbuka Nanti tidak masuk ya Di lobangnya Tidak bisa masuk Oke Kita masukkan Ini cara Ini ya Cara biasa aja ya Jadi para master-master Sudah Yang sudah biasa Jadi Terima kasih Sudah Berkunjung juga Ini untuk para pemula Seperti saya Ya Ini sangat Membantu sekali Oke Seperti ini Kemudian Kita putar Kita pegang ya Atasnya kita pegang Kemudian kita putar terus Murnya Agar dia Terangkat yang bagian bawahnya Jadi semakin kita putar Kita kencangkan Bagian mur bagian atas Maka untuk bagian bawahnya Akan semakin terbuka Dan kencang Hingga dia Mencengkram Ke lubang diameter Bering Atau diameter Kelaharnya Oke seperti ini Oke kita kencangkan terus Terus sampai dia Terangkat Untuk bearingnya ya Sampai dia tercabut Oke Oke Lagi kita kencangkan lagi Sedikit lagi Dan sampai terangkat Oke Terus Sedikit lagi Oke Nah ini dia Jadi bearing atau Kelaharnya Sudah terangkat ya Oke Seperti ini Sudah bersih Sudah tidak ada lagi Di bagnya Oke Jadi tinggal Kita bersihkan sedikit Kemudian Kita Pasang Oke sip Kita Siapkan Untuk pemain Barunya Atau Kelahar penggantinya Oke Jangan lupa ya Kalau beli bearing Atau kelahar Usahakan beli yang Original Oke sebelum Pemasangan Kita cocokkan dulu ya Seperti ini Agar Kita tahu Masih Goyang atau tidak Karena Kalau masih Goyang Tidak pas di lubangnya Berarti As sudah Kemakan ya Untuk as Poli-pulinya Sudah kemakan Tapi kalau masih Bagus seperti ini Berarti dia Masih bagus saja ya Belum kemakan Belum aus Untuk asnya Oke kita Pastikan dulu Sekali lagi Oke jika sudah Dirasa sudah pas Langsung kita Pasang aja Penggantinya Kelahar penggantinya Sip Kita Langsung Ganti Kita pasang Untuk Pemasangan Sendiri Jangan sampai Miring ya Kita Senterkan betul Oke Karena kalau Miring Dia nanti Susah Harus kita Cabut lagi Karena Tidak mungkin Dia akan Masuk Kalau dia Miring Oke Kita Siapkan dulu Biringnya Atau kelaharnya Langsung kita Pasang Pada posisi Semula Jadi kelahar ini Atau bearing ini Yang original Yang saya pakai Yang original Harganya Sekitar Berapa ya 35 ribu Kalau gak salah Kalau gak salah ya Lupa ya Ketika kita Bersihkan Jangan sampai Ada kotoran Biar nanti Pas dia Masuk Tidak Mengalami Kesulitan Untuk Pasang Biringnya Oke lanjut Kita Masukkan aja Seperti ini Kemudian Kita ketok-ketok Sedikit demi sedikit Jika memang Sudah center ya Sudah persisi Baru kita Masukkan Perlahan-lahan Gunakan Yang ada sama Tracker tadi Boleh Tapi pelan-pelan aja Agar tidak Rusak ya Untuk Pipa trackernya Seperti ini Ini cara Saya Seperti ini ya Jika teman-teman Punya pipa lain Ukuran lain Boleh pakai pipa lain Agar yang pipa ini Tidak rusak ya Oke kita Getok-getok Pelan-pelan Agak sedikit Dikencangkan juga Oke Jika sampai Sudah dia masuk Untuk penguncinya Sudah Bisa dimasukkan Berarti sudah Pas ya Sampai ke bawah Sampai ring penguncinya Bisa dipasang Bisa dipasang Hati-hati Miring Itu aja Bisa saya Jangan sampai Miring Untuk pemasangannya Oke jika sudah Seperti ini Ring sudah saya pasang Tadi tidak saya videokan Tuh ringnya Tapi ini sudah Saya pasang Sudah bisa masuk Seperti ini Oke Sip Dan kalau ring sudah masuk Berarti sudah Sukses Biringnya Atau kelahannya Sudah Bisa masuk Sudah Bisa sukses Diganti Oke Jika sudah selesai Kita kembalikan lagi Kita pasang Dan silahkan Dicoba Bagaimana Hasilnya Mungkin suara-suara Yang merotok-merotok Pun bisa hilang Oke itu aja Dari Tribontet Untuk cara Mengganti Bearing Atau kelahan Bug CPT Pada Motor Matic Mau Motor Matic Honda Atau Motor Matic Yamaha Mungkin sama aja Jumpa kembali Di video-video berikutnya Terima kasih Sudah berkunjung Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih